Ikatan Alumni SMA Saprius Ikarius II Palembang menggelar kegiatan bakti sosial dengan membagikan paket Natal dan Tahun Baru ke Panti Asuhan Kristen Podok Teotrakadesi di Jalan Soekabangun Palembang dan Panti Werda Sumarah Podomoro KM 18 Minggu 4 Desember 2022 Lau Adiansah atau Biasa Disapa Kokabong Ketua Bakti Sosial mengatakan kalau kegiatan ini merupakan agenda rutin Ikarius II Jelang Perayaan Natal dan Tahun Baru kita selain hari-hari Natal dan Tahun Baru pada saat Imbrek dan Idul Fitri juga menggelar kegiatan bakti sosial seperti ini katanya untuk isi paket yang dibagikan sambung kokobong ada sembako, makanan, vitamin, sabun dan banyak lagi lainnya ya ini bentuk kemudian kita sekaligus menjalin silatuh rahmi katanya Rahma Ketua Ikarius II Palembang mengapresiasi kegiatan yang digelar pengurusan anggota Ikarius II Palembang dalam membantu sesama luar biasa suatu kegiatan mulia semoga kegiatannya bisa terus berlanjut ucapnya Rahma juga menambahkan selain kegiatan bakt sosial ini Ikarius Palembang juga rutin menggelar bakt sosial kalau kegiatan ini rutin kita gelar setiap 6 bulan sekali Wiji Ketua Panti Asuhan Kristen Pondok Tertakadesi mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan yang diberikan tiap tahun kami dibantu kami sangat mengucapkan banyak terima kasih katanya Romo Bonifasis Ketua Panti Werda Sumara Podomoro Kepadu 12 juga mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan yang diberikan semoga para donator rezekinya tambah banyak dan sehat selalu selain sekarang apalagi Bapak Natal kegiatan rutin setiap tahunan selain kita ini selain Natal nanti Hidro Fitri nama tahun Wikimlek hari ini berapa-berapa titik Pak hari ini dua titik, ini titik terakhir titik terakhir ya Pak terus apa harapannya Pak dari kegiatan ini Pak harapannya kita ini kalau bisa ini berkepanjang kanan untuk rutin Pak rutin lah untuk kegiatan Pak Sos ini Pak Sos ini Pak ini kena semua, kena 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 berbagi lah Pak iya oke Pak selaku ketua Ikarius, gimana Bu dengan kegiatan ini Bu? kegiatan ini? iya ini memang kegiatan kita rutin karena untuk tahunan ini kita harus tanti terus selain kegiatan Pak Sos, Ikarius apa aja Bu? ini apa namanya? kita donor darah oh donor darah itu sekarang jadi rutin untuk kita berapa bulan sekali Bu? 6 bulan sekali 6 bulan itu kerjasama dengan PMI itu ya? PMI Sumse terus acara-acara kumpulnya kayak Pak Sos serutnya kok? kayak apa? arisan arisan setiap bulan setiap bulan setiap bulan kita ingin untuk kita untuk berkumpul biar ini ya biar untuk silaturami sesama teman dan angkatan senil angkatan terima kasih untuk cinta kasih dan keperguliannya amin 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 emendes amin 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 Tujuannya gitu. Dari sini perjalanan menuju ke Pantiana di Utakadesi ya. Habis itu langsung ke Panti Wedas Submara. Mohon kita dalam perjalanan sebelum rangkat ini acara perjalanan kita kalau bisa kering-keringan ya. Jadi dalam acara ini kita saling berbahagia dan sering bantu-bantu ini ya. Nah, kalau bisa kering-keringan jalan. Kira-kira ada situ-dua pilihan mobil ini lah tau jalannya. Tau. Nah, kalau udah tau. Selok. Bukan selok. Bukan Google. Cek-cek-cewek. Kira masuk. Nah, sebelum ini berdoa dulu dipimpin cara agama masing-masing pimpin oleh Bapak dan Warto. Ya. Nah, yuk. Mari kita berdoa menurut keyakinan hati-hati. Saya berdoa dalam Katolik. Bapak, Bukla, dan Tuhan Kudus. Amin. Tuhan, pada hari ini kami berkumpul, ingin berkuat baik. Selain dengan petunjukmu dan juga anjuranmu. Semoga perjalanan kami, kau berkati, kau jawabkan dari orang jahat ke jahat. Dan juga kami selamat sampai tujuan. Rumahnya ini kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Kami. Amin. Nanti, Bapak, Bukla, dan Tuhan Kudus. Oke. 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 Terima kasih telah menonton. 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 terima menonton. terima menonton.